Orang mu'min itu kalau disebut nama Allah hatinya gemetar Lalu kalau dibacakan Al-Quran hatinya menjadi bertambah imannya Ternyata dilihat juga dari hati Sehingga kalau kita benar-benar pengen menjadi orang soleh itu Yang harus kita concern dulu fokus itu adalah gimana kita mensolehkan hati kita Dan kalau kita mau jadi orang bahagia pun Ternyata bahagia itu sederhana, bahagia itu ada di sini Bahagia itu bukan di luar tetapi ada di dalam hati kita Kalau hati kita bahagia, kita berada dimanapun kita tetap bisa bahagia Siapa yang bisa kayak gitu? Ibnu Taimiyah Kata Ibnu Taimiyah, surga saya itu di sini Surga saya itu bukan di pantai, bukan di gunung, bukan di mal, bukan di manapun, bukan di kafe Surga saya itu Surga saya itu di sini, di dalam hati saya Sehingga ketika beliau dipenjara, beliau tetap bahagia Beliau dibiarkan kelaparan, beliau tetap bahagia Beliau diancam mau dibunuh, beliau tetap bahagia Tidak ada cara membuat beliau sengsara kecuali menyengsarakan hatinya Sebentar hati beliau itu sudah bahagia dengan merasa dekat kepada Allah Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada Coba bagaimana caranya? Memutuskan kebahagiaan orang budak kayak gini Susah kan? Dia sudah jatuh cinta sama Allah Dan Allah bilang Dia bersama kalian dimanapun kalian berada Mau kalian berada di penjara, kalian berada dimanapun di pasar Tetap aja bahagia, tidak ada bedanya, tidak ada ubahnya Makanya coba belajar Surga saya itu di sini Surga saya itu ada di dalam hati saya Kebahagiaan itu sederhana sekali Kita tidak perlu banyak uang untuk bahagia Walaupun kalau banyak uang bahagia juga sih Kita tidak perlu banyak cinta untuk bahagia Walaupun banyak cinta juga bahagia Kita tidak perlu banyak teman untuk bahagia Walaupun banyak teman juga pasti bahagia Tetapi itu bukan itu intinya Sehingga kalau kita ditinggalkan oleh teman kita jadi kita kurang bahagia, enggak Kita merasa dikhianati terus jadi kurang bahagia, enggak Ngaruh itu semuanya karena jannati huna Yang lebih dahsyat lagi itu kalau Hatiku adalah surgaku